Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi perang. Ekonomi perang merupakan kebijakan pemerintah Jepang yang digunakan untuk menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk membantu kegiatan Jepang yang tengah menghadapi perang dunia kedua. Pertanyaannya mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang? Dalam buku Ekonomi Indonesia, tahun 2017 dalam lintasan sejarah karya Budiono Perang Dunia Kedua mengubah peta politik. Indonesia dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Tujuan politik penguasa baru adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai penyangga tentara Jepang untuk memenangi peperangan. Untuk mencapai tujuan politik tersebut, sistem ekonomi perang diterapkan saat Perang Dunia Kedua pecah. Di daratan Eropa, satu demi satu negara jatuh ke tangan Jerman. Di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, satu demi satu negara seperti Indonesia jatuh ke Jepang. Pada Maret 1942, Belanda menyerah. Berakhirlah masa kekuasaan Belanda yang panjang di Indonesia dan diganti kekuasaan yang jauh lebih keras dan lebih eksploitatif. Selama tiga setengah tahun, di bawah pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang. Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi perang adalah hampir semua kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa. Institusi-institusi masa dibekukan. Kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya. Ruang gerak individu sangat dibatasi. Ekonomi beroperasi berdasarkan perintah dan transaksi sukarela. Hanya terjadi di celah-celah sempit dalam perekonomian yang tersisa. Kepentingan ekonomi penguasa adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga kegiatan Jepang. Artinya, ekonomi dioperasikan utama untuk menghasilkan barang-barang dan bahan pendukung perang yang dilakukan Jepang. Bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produksi minyak bumi, hasil-hasil pertambangan, bahan pangan digenjot untuk mendukung pasukan Jepang. Penduduk Indonesia hanya memperoleh apa yang tersisa dari kegiatan ekonomi tersebut. Secara prinsip, sistem tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem kolonial. Sistem kerja paksa Jepang yang disebut Romusa jauh lebih brutal jika dibandingkan sistem tanam paksa kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia merosot drastis. Kelangkaan kebutuhan sehari-hari dan kelaparan sudah menjadi berita sehari-hari. Ciri utama sistem ekonomi perang adalah keterisolasian dari dunia luar. Ekonomi yang sebelumnya sangat terbuka dan terinterasi dengan dunia luar menjadi tertutup. Alat transportasi laut dimobilisasi untuk tujuan perang. Pada masa itu terjadi kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana produksi. Sebagian karena politik bumi hangus Belanda dan sebagian karena tidak adanya pemeliharaan yang memadai. Pada awal pendudukan, Jepang berusaha memperbaiki ekonomi Indonesia yang hancur. Karena saat Jepang berusaha merebut dari Belanda, Belanda memilih membumi hanguskan objek-objek yang vital. Ini dilakukan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Sarana-sarana yang coba diperbaiki seperti transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan publik. Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 322 pada tahun 1942 yang menyatakan bahwa Gun Seikan atau Kepala Militer langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Bagi Jepang, hanya sedikit komoditas yang bisa berguna menunjang perang. Kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai barang yang kurang berguna bagi perang. Komoditas yang dipaksa Jepang untuk ditanam adalah karet, kina, gula, dan beras. Pada saat pendudukan Jepang, tidak hanya segudang pangan atau pakaian menjadi masalah. Banyak rakyat yang tidak mampu mempunyai pakaian yang layak. Sebelumnya, untuk sandang sangat tergantung impor dari Belanda. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Tetapi industri tekstil tidak bisa dihidupkan kembali karena suplai kapas berkurang. Pada masa itu, Jepang membagi dua industri. Yang pertama adalah industri yang berguna langsung untuk perang seperti pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Dan yang kedua adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan rakyat. Jepang tetap mempergunakan mata uang golden yang merupakan peninggalan Belanda. Tujuan tersebut untuk menjaga harga barang tetap stabil. Beberapa bank milik Belanda dilikuidasi dan diganti dengan bank Jepang. Seperti Yokohama, Ginko, Mitsui Ginko, dan Kana Ginko. Salah satu bank yakni Nanpo Kaihatsu Ginko. Melanjutkan tugas tentara Jepang dalam mengedarkan invention money. Invention money kemudian dicetak mulai dari 1 hingga 10 golden. Itu untuk mengganti uang Belanda. Selama pendudukan, Jepang juga menarik pajak yang tinggi mencapai 70 hingga 35 kali lipat. Dari pajak sebelumnya bagi keturunan Eropa dan Tionghoa. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!